Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Saya berusaha memotivasi kepada teman-teman untuk sering melakukan pemujaan terhadap leluhur agar kehidupan kita ini bisa bahagia, sejahtera, makmur, dan lancar segera urusan. Ini sudah dibuktikan oleh banyak orang ya, orang-orang beretnis Cina itu selalu amat sangat memuliakan leluhurnya. Kalau Anda paham tentang bagaimana teman-teman kita yang beretnis Cina itu memuliakan leluhur, mereka amat sangat hormat sekali. Pemujaan terhadap leluhur itu sampai dibuatkan altar, fotonya ditaruh, sampai seperti itu. Juga untuk teman-teman yang ada di Bali, itu selalu melakukan pemujaan terhadap leluhur. Baik teman-teman yang beretnis Cina maupun teman-teman yang beretnis Bali ini sudah merasakan, sudah membuktikan bahwa keterlancaran kehidupannya itu karena pemujaan terhadap leluhurnya mereka masing-masing. Jadi, dengan contoh ini kita mencoba bagi kita yang memang belum pernah melakukan pemujaan terhadap leluhur kita, upayakan menyediakan waktu untuk bisa melakukan semedi, meditasi, memuja leluhur kita ini. Orang Jawa menyebut leluhur itu orang tua ya, orang tua itu disebut orang Jawa itu pengeran katon, artinya adalah Tuhan yang tampak. Jadi pemujaan terhadap leluhur itu Anda perlu memadukan dengan pemujaan kepada Tuhan. Itu adalah satu kesatuan leluhur dengan Tuhan. Mungkin bagi Anda yang melakukan semedi, dengan niat untuk memuja-muji kepada Tuhan, dan kesulitan mengarahkan pikiran untuk bisa membayangkan betapa besarnya sifat Tuhan, niatkanlah untuk memuja leluhur Anda sendiri. Orang tua Anda kalau sudah meninggal, kakek, nenek Anda yang Anda ingat sudah meninggal, arahkan ke situ, Tuhan itu berada di segenap elemen alam, di batu, di pohon. Makanya kalau ada pohon, terus kemudian diberi sesajian, itu adalah sesajian kepada Tuhan, karena Tuhan bersemayam di pohon juga, di patung, begitu. Itu adalah sesajian kepada Tuhan, karena Tuhan juga bersemayam di patung itu. Baik patung, pohon itu merupakan sarana untuk mempermudah komunikasi dengan orang. Baik pohon ataupun batu, patung, itu adalah sarana untuk mempermudah komunikasi dengan Tuhan. Teman-teman yang beragama Islam sendiri, membuat sarana batu berupa kabah untuk mempermudah komunikasi dengan Tuhan. Sama saja. Mau itu patung, mau itu kabah, mau itu pohon, mau itu laut, mau itu gunung. Semua merupakan sarana untuk mempermudah komunikasi dengan Tuhan. Sama seperti ketika Anda pacaran, pakai HP gitu ya, pacaran itu, itu komunikasi Anda kan dengan pacar Anda. HP ini adalah sarana. Bukan terus kemudian Anda menyembah HP, bukan terus kemudian Anda pacaran dengan HP. Tapi apa yang terkait dengan aspek yang lebih daripada HP tadi? Jadi, itulah. Nah, terus kemudian kalau begitu, kalau semua benda itu merupakan sarana bagi pengujian kepada Tuhan, ya kita nyembah kucing, nyembah anjing atau apa. Ya Anda pilih-pilih, Anda tepatkan sarana mana yang memang benar-benar bisa meningkatkan nilai spiritual Anda untuk pengujian kepada Tuhan. Kalau misalkan sebuah patung dibandingkan dengan seekor kucing sama-sama memiliki aspek ketuhanan, mana yang paling bisa meningkatkan spiritual? Apakah menghadap patung ataukah menghadap kucing? Kalau menghadap patung lebih bisa meningkatkan nilai spiritual Anda, karena patung itu dibuat dengan sebuah prinsip filosofi terkait dengan aspek ketuhanan, maka ya sudah, itu bisa patung itu menjadi sarana yang lebih bagus daripada seekor kucing yang memang tidak sengaja dibuat untuk pemujaan kepada ketuhanan. Antara seekor kucing dan gunung misalkan, ketika Anda melihat gunung Anda kemudian teringat dengan Tuhan, hati Anda berdesir begitu, ya pergunakan gunung itu. Tapi kalau Anda melihat kucing Anda tidak berdesir, artinya ya jangan dipakai untuk pemujaan kepada Tuhan. Kembali kepada masalah leluhur itu, tentulah pemujaan kepada Tuhan yang paling dekat itu adalah kepada orang tua kita sendiri, kepada kakek nenek kita sendiri, Mbah Buyut, Canggah, Wareng, dan selanjutnya. Itu yang paling dekat karena itu yang terkait dengan jiwa kita. kita hidup, kita lahir karena kakek nenek, karena orang tua kita. Itu yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Tuhan. Oleh karena itulah, kita pakai sarana pemujaan terhadap leluhur itu untuk sarana pemujaan kepada Tuhan. Anda yang berada di tempat-tempat di seluruh Nusantara, sempatkan waktu barang sehari sekali setiap malam sebelum tidur untuk hening melakukan meditasi semedi mengingat Tuhan melalui leluhur Anda. Mudah-mudahan kalau Anda lakukan itu bisa menjadi lancar. Kalau misalkan Anda memang tidak mampu, tanpa sarana hanya semedi saja duduk bersilah, itu bisa Anda terhubung dengan Tuhan, dengan leluhur. Jika memiliki sarana itu juga lebih baik, bisa meningkatkan spiritualitas Anda. Letakkan dupa satu saja. Murah sekali dupa harganya begitu. Untuk Anda bersembahyang kepada Tuhan. Yang lebih mahal dari dupa kemenyan. Buatlah perapian, kemudian bakarlah kemenyan. Apa itu? Bakarlah kemenyan itu di perapian itu tadi. Kemudian Anda semedi. Itu yang lebih mahal lagi daripada dupa itu. Anda ingin komplit, tambahkan bunga empat macam, mawar, melati, kandel, kenongo. Aroma bunga itu juga bisa meningkatkan nilai spiritual Anda untuk memuja leluhur Tuhan itu tadi. Jadi, aroma bunga ditambah dengan aroma kemenyan, itu bisa meningkatkan nilai-nilai spiritual Anda. Apalagi kalau misalkan pemujaan terhadap leluhur itu Anda laksanakan bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, seperti tanggal 28 besok ini ya, kurang sehari besok tanggal 28 itu, abiasa Nusantara Majapahit akan menyelenggarakan pemujaan kepada Hiang Sabdo Palon. Hiang Sabdo Palon adalah leluhur dari leluhur kita yang ada di Nusantara. Kakek, nenek Anda ini ujung-ujungnya nanti kepada Tuhan, kepada aspek kehidupan, kepada Hiang Ismoyo, dan Hiang Ismoyo mengejauhantahnya menampakkan dirinya ke dunia ini menjadi Hiang Sabdo Palon. Oleh karena itulah, saya sejak tahun 2022 sudah mendapatkan misi untuk mulai intensif melakukan pemujaan kepada Hiang Sabdo Palon. Di lain-lain tempat tidak ada, di Bali saya kira juga tidak ada pemujaan khusus kepada Hiang Sabdo Palon bahkan. Upacara khusus pemujaan kepada Hiang Sabdo Palon, rame-rame gitu. Di Bali tidak ada. Saya mengawali di Surabaya. Saya beranikan diri, saya tidak peduli mau diobrol abri FPI. Saya laksanakan, bikin pemujaan kepada Hiang Sabdo Palon. Mulai tahun 2022, saya bikin pemujaan kepada Hiang Sabdo Palon. Hiang Sabdo Palon sudah mengatakan 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, beliau akan hadir. Dan itu hadir pada tahun 2020. Dengan adanya tanda-tanda pagebluk, corona itu kemudian letusan merapi. Para spiritualis di seluruh Nusantara kaget tahu bahwa Hiang Sabdo Palon sudah hadir. Sekarang ketika Hiang Sabdo Palon sudah hadir, apa yang bisa kita lakukan untuk tidak memuja beliau? Kita lakukan pemujaan kepada beliau Yang Sabdo Palon. Selenggarakan di tempat masing-masing, di semuanya, untuk memuja Yang Sabdo Palon. Memuja Yang Sabdo Palon, yang merupakan urut-urutan dari pemujaan kepada leluhur kita sendiri, itu kita lakukan dengan lebih lengkap karena kita lebih banyak orang. Kalau tadi dengan sarana bunga, kemenyan, begitu, kita lengkapi lagi karena kita bisa patungan untuk membuat tumpeng. Nanti tanggal 28 besok itu kita sediakan tumpeng dengan sapi rantosi pun, dengan berbagai macam lauk-pauk yang punya pakem untuk dipersembahkan kepada Yang Sabdo Palon. Juga ada jajan pasar untuk mengeti dintenpitu pekenan gangsal. Juga ada polo pendem, polo gumantung, dan polo kesimpar untuk penghormatan kepada bumi pertiwi. Itu yang akan kita lakukan besok. Ini butuh perjuangan. Ini abiasan Nusantara itu butuh dana ya. Walaupun kita ada yang menyumbang, saya berterima kasih untuk yang menyumbang untuk acara ini. Kita butuh dana untuk menyelenggarakan itu, untuk membeli tumpeng, membeli buah-buahan, membeli jajan pasar, membeli lauk-paunya itu, membeli pisang setangkep begitu nantinya, begitu. Itu tidak masalah bagi saya, kalaupun saya harus mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan pemujaan kepada Yang Sabdo Palon, karena itu memang yang diinginkan oleh Yang Sabdo Palon. Kita mengetahui Yang Sabdo Palon sudah hadir 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit. Lalu kita hanya diam saja. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menyambut. Kita laksanakan pemujaan kepada Yang Sabdo Palon. Nah, orang-orang yang berkumpul untuk melakukan pemujaan Yang Sabdo Palon itu, itu nantinya juga akan membuat diri kita ini bagus, karena kita selalu serawung, kita selalu ketemu, kita selalu beranjang sana dengan orang-orang itu akan bisa membuat pendewasaan cara berpikir kita, berkomunikasi kita lebih tepat atau tidak. Membuat otak kita menjadi waras. Nah, repotnya di dalam dunia spiritual, itu kadang-kadang ada kumpulan yang tidak waras. Jadi, saya sarankan jangan kumpul ini. Jangan kumpulan spiritual yang tidak waras ya. Ki jambrong, ki gendeng, ki bodoh, begitu itu. Jangan kumpul yang begitu-begitu. Anda tidak waras. Anda tidak akan bisa melakukan pemujaan kepada leluhur dengan baik yang bisa melancarkan kehidupan Anda kalau kumpulan-kumpulan yang tidak jelas. Orang-orang itu hanya mencari eksistensi dirinya untuk Anda tepuk tangan. Fokuskan diri Anda untuk berkumpul pada kumpulan spiritual itu yang mengeksiskan diri Anda masing-masing. Tidak perlu model sakti-saktian. Kita fokus kepada Tuhan, pemujaan kepada Tuhan. Anda kumpul ki gendeng sama ki bodoh, nanti Anda jadi gendeng dan bodoh beneran. Jangan kumpul dengan kumpulan spiritual yang aneh-aneh, yang tidak jelas begitu. Telah lah kumpulan spiritual yang benar. Kumpul isinya deleming, wawur, ngayal, gitu. Tidak terwujud terus ke sana kemarin, habiskan uangnya, pergi ke sini. ke sana-sini. Terus tidak wujud-wujud, ngayal, toh aja. Jangan ngumpuli kumpulan-kumpulan yang seperti itu. Buruk bagi Anda nantinya. Carilah perkumpulan spiritual yang sehat, agar diri Anda itu menjadi sehat. Pemujaan terhadap leluhur yang Anda lakukan, seperti pada yang Sabdo Palon, nantinya juga akan menyehatkan jiwa Anda juga. dengan serawung seperti itu. Dengan selalu kumpul dalam lingkungan yang sehat seperti itu. Semoga acara besok ini bisa lancar ya. saya sudah menyiapkan. Tadi pagi saya sudah beli pisang, sampai beberapa tangkep begitu. Terus kemudian nanti malam, jam 3 malam nanti saya harus melean, beli jajan pasar, di pasar kembang begitu. Terus tumpengnya juga sudah dibuat oleh Bu Naning, yang ada di Kampung Malang, yang di dekatnya tempatnya Yang Kudokardono, sudah dipersiapkan semuanya untuk besok acara ritual pemujaan kepada Yang Sabdo Palon. Siapapun yang berniat untuk datang dan melakukan pemujaan terhadap leluhur kita Yang Sabdo Palon, silakan datang. Gratis. Tidak saya bungut biaya. Ada orang-orang yang sudah menyumbang untuk itu. Ini saya berusaha untuk memadukan saja di satu sisi orang ingin menyumbangkan, mengwujudkan dananya untuk menjadi tumpeng dan yang lain-lain dipersembahkan kepada Tuhan melalui aspek ketuhanan, yaitu Hyang Ismoyo, melalui pengejauhan tahannya ke dunia, melalui Yang Sabdo Palon. Di sisi lain, setelah itu mendapatkan Nugroho dari Tuhan, dari aspek-aspek ketuhanan itu, kita makan bersama-sama agar jiwa kita yang mengalir dalam aliran darah kita, ketika kita makan bersama itu, mengalir pula Nugroho dari aspek-aspek ketuhanan, dari Poro Jawoto itu tadi. silakan teman-teman yang mau hadir besok, saya tunggu di Petilasan Kudokardono, kita mempersiapkan mulai jam 10 pagi, tanggal 28 Mei 2020 kita. Semoga yang Sabdo Palon tetap bisa dihormati, dihargai, dilakukan ritual-ritual pemujaan kepada beliau yang indah oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, Rahayu Mulyaning Jagat. Terima kasih telah menonton!